Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bertemu lagi dalam program BITALK BANJAM MESIN POS BICARA APA SAJA Kali ini kita kedatangan narasumber Orang nomor 1 di Polda Kalimantan Selatan Bapak Irjen Paul Andi Rian Riaj Kuduljani Selamat sore Pak Selamat sore Waalaikumsalam Alhamdulillah Kali ini kita akan berbincang terkait pengamanan tahun baru di Kalimantan Selatan Dan kondisi tahun 2023 pengamanan di tahun depan Jadi mungkin fokus kita di situ saja Pak Kalau boleh tahu Pak Ini kan pergantian tahun Polri dan Polda itu biasanya selalu sangat sibuk Terkait mungkin pengaturan lalu lintas Kemudian pengamanan dan lain-lain Bagaimana Polda Kalsel untuk melakukan persiapan Untuk melakukan pengamanan terkait pergantian tahun ini Pak Silahkan Baik Mas Raihan Ya sebagaimana biasa Menurut saya ini kan sudah menjadi seperti kegiatan rutin ya Jadi setiap tahun pada saat masyarakat kita akan menyambut perayaan Natal Termasuk juga tentunya pada saat akan menyambut malam pergantian tahun Polri secara umum selalu akan menggelar operasi lilit Operasi kepolisian lilit ini sifatnya terpusat Nah oleh karena itu di Polda Kalsel sendiri ini sudah ditandai dengan pada tanggal 23 Desember yang lalu Kita sudah melakukan gelar pasukan Dimana dalam proses gelar pasukan ini sendiri kita melibatkan Selain fungsi-fungsi kepolisian yang ada juga kita melibatkan sejumlah pemangku kepentingan Yang ada di wilayah Kalimantan Selatan Yang tujuannya adalah untuk mengamankan kegiatan masyarakat Yang akan merayakan Natal Sekaligus yang akan menyambut malam pergantian tahun Itu biasanya berapa banyak Pak Anggota Polri atau Polda Kalsel yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan-pengamanan semacam Untuk kali ini mengingat bahwa kita tahu 2 tahun sebelumnya kan kita masih dibatasi oleh pandemi Banyak himbauan-himbauan untuk membatasi kegiatan masyarakat Oleh karena itu pada tahun ini kami memandang ini mungkin sesuatu yang agak lain Tentu masyarakat akan lebih banyak turun ke jalan ataupun mungkin akan lebih banyak merayakan Baik pelaksanaan Natal itu sendiri, pre-Natal maupun malam pergantian tahun Oleh karena itu pada kesempatan kali ini dalam pelaksanaan operasi lilin Intan 2022 Ini Polda Kalimantan Selatan mengerahkan kurang lebih 2.000 sampai 3.200 personil Tidak hanya Polri Tidak hanya Polri Tetapi juga kita melibatkan sejumlah instansi terkait termasuk TNI Dinas-dinas, dinas kesehatan, kemudian dinas perhubungan, Satpol PP Termasuk mengingat ini adalah kita masuk dalam musim penghujan Kita juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ada bencana Oleh karena itu badan penanggulangan bencana daerah juga kita libatkan Ada wilayah khusus nggak Pak yang jadi atensi Polda sehingga konsentrasi mungkin sebagian besar Atau menjadi atensi khusus untuk dilakukan penjagaan lebih khusus Secara umum semua wilayah Kalsel kita amankan secara umum Kemudian kita tahu juga mengingat bahwa apapun Walaupun saat ini kita tahu Ibu Kota Kalimantan Selatan sudah dipindah ke Banjarbaru Tetapi sampai dengan saat ini kita harus juga mengakui Bahwa Banjarmasin masih menjadi tumpuan pusat kegiatan masyarakat Nah ini juga tentu berkaitan dengan banyaknya tempat ibadah Tempat ibadah saudara-saudara kita yang nasrani Yang akan merayakan baik Natal kemarin maupun penyambutan malam tahun baru Nah tentunya memang yang paling banyak kegiatan-kegiatan masyarakat Ini akan bertumpu di Kota Banjarmasin Namun demikian bukan berarti daerah-daerah lain tidak kami perhatikan Karena memang secara keseluruhan Polda Kalsel dengan 13 polres jajaran Ini kita menggelar ada 21 pos pengamanan Dan 12 pos pelayanan Ini tersebar di seluruh daerah Nah khusus untuk daerah-daerah yang kita anggap Memiliki potensi bencana alam Misalnya angin ribut, kemudian longsor Nah ini juga kita siapkan dengan melibatkan instansi-instansi terkait Yang memiliki kemampuan untuk SAR Seperti itu mas Rehan Kemudian gini pak terkait kerawanan Apakah ada potensi kerawanan yang mungkin bisa Eskalasinya bisa meningkat sampai akhir tahun 2021? Berbagai potensi kerawanan Itu tetap dilakukan langkah-langkah antisipatif oleh Polda Kalsel Termasuk diantaranya seperti tadi saya katakan Kita berada di penghujung tahun Sebagaimana musim yang ada di Indonesia ini Selalu di penghujung tahun itu akan tinggi curah hujan Oleh karena itu khusus untuk wilayah Kalsel sendiri Potensi bencana banjir, potensi bencana tanah longsor Kemudian juga puting beliung ini cukup tinggi Nah disamping itu potensi-potensi kerawanan lain Kita mengantisipasi potensi ancaman terorisme Itu tidak bisa kita nafikan Karena potensi-potensi ini harus tetap kita antisipasi Mengingat saudara-saudara kita yang umat kristiani Ini akan lebih banyak beraktifitas di tempat-tempat ibadah mereka Untuk melakukan kebaktian ataupun misa dalam rangka merayakan itu Kita tahu bahwa Kalimantan Selatan ini juga Ini kan kawasan perlintasan ya Dari jaringan IRT Jaringan IRT Intoleransi, radikalisme maupun terorisme Beberapa saat yang lalu kita ketahui juga Beberapa pelaku dalam jaringan itu Sempat kita amankan di wilayah Kalimantan Selatan Terkait terorisme tadi Pak Berarti Kalimantan Selatan ini adalah Bagian dari perlintasan dari sel atau jaringan teroris Bukan berarti menjadi pusat atau penyebaran yang lebih jauh Tapi langkah preventif apa yang dilakukan Pak Langkah-langkah kita selain daripada langkah preventif Preemptif juga kita tetapkan Termasuk tentunya langkah-langkah penegakan hukum Apabila kita sudah melihat potensi untuk mengambil Dari pelaku ini akan melakukan tindakan Itu sudah kita lakukan Upaya dini Upaya dini untuk mengambil Langkah antisipatif supaya dia tidak melakukan Semacam serangan Bepada masyarakat kita Beberapa hari yang lalu juga kita dapat informasi Ada satu yang dicurigai Tetapi kemudian setelah diamankan Ternyata setelah dibuka file tidak ditemukan dalam database Tetapi karena kegiatannya Ataupun langkah-langkahnya itu mencurigakan Akhirnya kita kembalikan ke daerah asalnya Kita kawal dia untuk dikembalikan ke daerah asal Kebetulan yang diamankan ini satu orang wanita Satu orang wanita Dia berasal dari daerah Banten Itu dua hari yang lalu sudah dipulangkan Berarti bukan orang sini Pak ya dari luar Bukan dari luar Dan yang bersangkutan juga terdeteksi Beberapa saat yang lalu sempat mencoba masuk ke Bali Pada saat ada kegiatan G20 Itu pun pada saat itu sempat diantisipasi Dihadang kemudian dikebalikan Terkait Masih terkait teroris ini Pak Apakah Kalsel ini bisa menjadi Wilayah yang bisa berkembang Berkembang Paham-paham Terkait terorisme itu Apa ada potensi itu Pak? Kita tidak bisa juga underestimate Bahwa itu tidak ada Lalu karena itu Polda Kalsel dalam hal ini Tetap selalu menjalin komunikasi aktif Baik dengan seluruh pemangku kepentingan formal Maupun pemangku kepentingan informal Nah oleh karena itu Tujuannya apa? Selain kita memonitor Kami juga mencoba melakukan upaya-upaya Kontra radikalisme Kemudian juga melakukan upaya-upaya deradikalisasi Termasuk juga upaya-upaya antisipatif Melalui patroli cyber Terhadap propaganda-propaganda medsos Yang menyampaikan paham-paham Radikalisme ini Termasuk antisipasi ini Pak Serangan kepada institusi Polri Maupun anggota Polri Karena kan ada beberapa kasus sebelumnya Ketama di Pulau Jawa Yang sasarannya adalah anggota Polri dan institusi Polri Itu tetap juga Kita tahu berapa saat yang lalu Sempat terjadi serangan Di Jawa Barat Di salah satu polsek Polrestablus Bandung Pada saat memonitor itu Bukan berarti kita Setelah kejadian baru memonitor Kita juga tetap memonitor Alhamdulillah mudah-mudahan Semua kegiatan mereka Semua gerakan mereka Masih bisa kita pantau Kembali ke pengamanan tahun baru ini Pak Ini terkait transportasi dan lalu Bagaimana rencana Polri Untuk mengelolanya Terutama kan Banjarmasin Kemungkinannya akan menjadi salah satu pusat Konsentrasi masa Kemudian di tanah bumbu Jalannya juga masih Ada yang longsor Ada yang longsor Ini bagaimana Pak? Jadi sebagaimana saya katakan tadi di awal Kita tidak bisa menafikan bahwa Banjarmasin ini masih menjadi pusat Tumpuan kegiatan masyarakat Terutama dalam merayakan hari-hari besar Termasuk tentunya Nanti dalam perayaan Menyambut malam tahun baru Sejumlah Metode sudah Kita rencanakan Termasuk juga dengan Pendirian pos-pos pengamanan Dengan mengedepankan fungsi lalu lintas Kita sudah merencanakan Pengamanan-pengamanan Di pusat-pusat kegiatan masyarakat Kalau memang diperlukan nanti Kita akan lakukan juga Rekayasa lalu lintas tentunya Nah disamping itu Ini kita lakukan Dalam rangka mengantisipasi Potensi-potensi kriminalitas Yang mungkin muncul Di dalam proses Menyambut malam tahun baru ini Kita tahu Mudah-mudahan sih Sampai dengan hari ini Polda Kalsel dan jajaran Belum menerima informasi Atau belum mendapatkan informasi Terkait adanya rencana Pawai Ataupun mungkin konvoy-konvoy tertentu Aktivitas tertentu Belum Tetapi tentunya Beberapa lokasi-lokasi Pusat kegiatan masyarakat Ini sudah kita petakan Nah tentunya Ini yang akan dilakukan pengamanan Nah khusus untuk jalur luar kota Karah Tanah Bumbu Di lokasi di kilometer 171 Itu sendiri sudah kita tempatkan Pos Pengamanan Memang disana sudah dibuat Jalur alternatif Dimana di 171 ini nanti Dibuat jalur alternatif Akan tembus langsung ke Kilometer 172 Dan dilengkapi dengan Sejumlah personil Untuk melakukan Pengaturan disana Terima kasih telah menonton